Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berada di asbah, waktar wa rahman, khayir wa rahman Alhamdulillahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak ibu, kakakak, yang saya hormati ini Sebuah nikmatin sangat besar yang menangkan bagi ini dari segitanya nikmatin Begitu banyak, yang ada di bagi yang tersebut Karena nikmat kita bisa kumpul di masing-masing ini untuk belajar Karena yang menggerakkan hati, notas-notas, berkenal untuk menggerakkan kita Kita hadir di tempat ini untuk sambung belajar Dan kita berharap mudah-mudahan kita cuaca uangkan waktu untuk belajar Punya kemampuan belajar, sampai ada tingkat yang bisa menikmati Bagaimana nikmanya belajar Pada kesempatan hari ini, seperti yang bisa disampaikan Bahwa bahasa fiti kuasa akan ditambah di dalam 2 sesi Nah, bahasa fiti kuasa yang akan diambil dalam 2 sesi ini Jadi, kita akan mencoba untuk kita berikan kemampuan yang pertama Dan terkait dengan api itu fiti, apa mungkin sih Bajar fiti, kemudian follow-up bahasa fiti kuasa Supaya kita bisa mengangkannya kemampuan itu secara-kai susah Karena membahas beda-beda itu Keadaan yang lebih mudah daripada membahas dengan artinya secara-kai susah Jadi, ini diperlukan di awal-awal bahasa Termasuk penyakit yang membahas ke kita Pada saat kita berinteraksi dengan buku-buku Termasuk juga aplikasi Pulisan tulisan di internet bagaimana kita memanfaatkan Karena sekarang ini Salah satu kendala yang kita hadapi Justru bahan itu berterbarat Tapi kita tidak tahu bagaimana cara memulai Kita memulai tulisan Ada tulisan di internet Sebenarnya viralnya juga relatif Ada viralnya sebagai orang Tapi Tapi Misalnya Itu bahasa tentang keringanan Ke orang yang berpuasa Maksudnya, boleh tidak berpuasa Boleh tidak berpuasa Karena sebab itu Misalnya karena sakit Lalu, macam tulisan berbahasa Indonesia Yang Menjelaskan dan menyebutkan pendapat Bahwa sakit yang dimaksud Dianalogkan dengan Sifat Pempergian Kalau pempergian Bisa menjadi keringanan Orang untuk tidak kuasa Dan semua semispergian Selalu Masuknya Pempergian Maksudnya Fasilitasnya enak Mudah Kebaratnya berhasil Ruangan Ruangan yang bagus Kursi yang hebat Atau Kursi yang keras Tambah asing Berdesak-desak Semuanya sama Masuknya Terus Lalu Ada yang mau Bantu tulisan Bahwa Sakit tidak begitu Semua jadi sakit Bisa dimasukkan Terlalu kategori Sakit yang mengumpulkan Lalu Akhirnya semua sakit Yang besar Terlalu kecil Maksudnya 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 Dan Maksudnya Sampirnya Sehingga Gak jelas Berdasar Yang boleh Berbuka Seperti Nah Kita Maksudnya Bagaimana Namanya Fitih Dan memakni Fitih kuasa Maksudnya Menikapi Bagaimana Kau tulis Tentu Biasa Tidak ada Akses Begit Nah Tapi Begini Pembahasan Pembahasan Kauasa Yang kita bahas Kalau kita Tarik Dalam Karatea Biasanya Bahasa Bikini Biasanya Menjadi Salah 1 Bagi 3 Bahasa seperti yang pertama bahasa akhidah yang kedua bahasa pikir yang kedua bahasa akhidah yang kedua bahasa akhidah kalau kita mencapai tulisan termasuk buku dan serangan tulisannya, maksudnya di web sosial serangan, buku yang berasa-berasa tidak terluka dari 3 bahasa ini silahkan berikan serangannya seorang asad menyampaikan bahasa ini ada yang membahas kuasa diri dari bagaimana diri persatuan terwujud dalam puasa roma bicara tentang puasa roma bagaimana kuasa hajadah kita berlaku untuk bisa disiplin kuasa hajadah kita itu banyak aspek yang dibahas secara jahat yang dibahas secara jahat maksudnya kita berlaku di bahaya pikir dan di bahaya makanya kalau kita menghasilkan kuasa karena kita sudah membahas salah satu dari 3 bergian kalau kita 3 dan kita tidak perlu berdebatkan di bahaya 3 berbagi 4 karena bagian ini sebuahnya istilahnya artinya kalau ada orang yang dapat 4 di bahaya 4 tidak perlu di bahaya 4 sampai 4 dan istilahnya 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 artinya tidak perlu di bahaya orang berbeda kemauan dalam bahaya seperti ini dan ketika kita sudah laku kita sudah berlaku dari 3 ini maka kalau anda ingin bahas bahas tentang pikir whatsapp atau menghubungkan pikir tapi lebih baik yang menafaknya kita tidak semangat bahwa berarti pembahasannya memandu sisi yang berbeda dengan pembahasannya contohnya gini tulisannya betul saya dalam ihya ulubidin dalam ihya ulubidin itu buku yang memalukan ilmu fikir dan akhrab makanya masuk ke di fikir kuasa yang kita usul di ihya ulubidin kita juga ke bahasa contohnya misalnya bahwa setelah bahasa kita tidak dibahasakan tingkatan tingkatan kuasa yang kuasa khusus dan khusus kuasa itu kuasa yang lalu menghubungkan kebahasaan ini tidak makan dan hidup 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 kuasa hidup kuasa khusus mulai hidup 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 Lalu lupa huruf diangkat Pukulnya gerak dan Senang melihat kain Dan pelik tersisun ke arah Lihat kecoa seperti burmaman Pada hari Lihat Kain kebu Kain bola dan kain bawang Seperti itu. Lihat Ini adalah salah satu misalnya Arti yang dikasih disini Si Allah tidak ada Kayaknya manis manis Mengucapkan Kalau yang manusia ini Tapi kita dulu tahu Efek kuasa Yang terbaik terbaik Jadi buku-buku yang macam itu Makan-makan biu lagi Sehingga paling gampang Menggambar-gambar kuasa yang bergurung ini Kalau menjelaskan Kuasa-gambar-gambar Gampangnya dari Gampang-gampang Itu paling gampang Mengelusurasikan kuasa Jadi kuasa terbaik Masih itu gampang-gampang Tapi sekian lagi Itu di level Nah di level khusus Kuasanya itu Jangan cuman-gaman Tapi juga tahan Lalu Makan Biasanya Kuasa Seluruhnya Kuasa matanya Kuasa 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 Keren Keren Kuasanya Fikiran Kuasa Keren kita juga naikkan lebih tinggi daripada belakang-belakang sejujurnya nah ini contoh orang yang mencoba berhubungkannya jadi ini terangkan secara sesuai sekarang kita masuk ke pikir pikir itu, sebelum kita masuk ke pikir, pikir puasa pikir itu selalu dimakmanya dengan hukum-hukum syariah yang bersifat amalil ini adalah yang pertama, komponen definisinya yang pertama, hukum-hukum maka kan kita bicara pikir, pasti bicara kalau soal yang dikatakan, dikit-dikit, bicaranya manolah rata membahasanya kalau bahasa pikir, memang pasti hukum-hukum kalau bahasa pikir, hukum sama seperti maklum-hukum, mungkin anak beli, hukum-hukum kan, bicara ini makanya kalau tak suku kalau kalau tak suku, bicaranya tidak bicara hukum jadi itu malah aneh lalu orang yang katakan, dari sudut maklum hukum akhirnya pasti tidak ada hukum hukum kalau dia berbicarakan aturan, burung, pasang-pasang makanya akan bergiru sama dengan yang dia berbicara pikir kita bicara pikir, pasti bicara anak tidak ada hukum akan bergiru dengan diri makanya kalau bergiru dengan diri harus siap dengan istilah-istilah oh ini hal apa-apa ini boleh atau tidak boleh ini wajib, cuma membuat maklum hukum dan ini akan masuk ke arah asa jadi jangka pikirnya masuk ke arah asa meskipun bergiru dengan masalah bergiru dengan anjirah pada cara bergiru dengan hukum ini ini yang penting hukum-hukum yang terkenal untuk syariah ini definisinya itu hukum yang terkenal untuk syariah kenal untuk syariah karena ada hukum akal lalu akal yang terkenal hukum akal saya hanya ada sebuah aksion seperti kita lihat di teman yang masuk ke belakang ini jadi sepuluh disumpahkan ke atas tetap akan jatuh ke bawah ya bagi kami tahu hukum yang berlalu semua benda yang ada di atas jatuh kebawah kita melalui nama hukum grafik teks nah itu bukan hukum begini hukum fikir tidak masuknya saja dua kali dua sama dengan empat itu bukan hukum begini karena menghukum fikir adalah hukum syariah hukum syariah itu terlibat maka kalau kita bicara hukum fikir ini berarti tidak akan membahasnya salah satu dan terlibat orang putai hukumnya orang sakit yang berdua kuasa hukumnya namanya itu di timbul diri orang sakit dan sakit ini kata Allah lain dua orang sama boleh gak? hukumnya sama terlibat maksir, sunnah, aduban, aduban, aduban dan hal semuanya akan diseklirikan dari hukum-hukum yang kita ada dengan nikah saja hukumnya namanya jika orang orang fikir ini hukum fikir 6 nikah hukum nikah ada yang wajib ada sunnah, aduban, aduban, aduban ketika masih masuk ini masih belum ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini posisi sekarang termasuk dengan aduban terus ada yang makruh nikah ke sini ke sini ada yang sudah berubah ada yang punya sunnah ada yang sudah berubah di kantor kelapa dijelaskan perusahaan yang wajib itu ke sini ke sini lima hukum tadi dalam kebahasa negara sama juga dalam kebahasa negara kita lihat kita punya jadi lima jadi hukum syarikat yang berikutnya definisi segitu keusaha negara yang bersebut amaliyah dan amaliyah jadi fikir membahas amaliyah tidak membahas ikhtikologi bahasa negara bahasa negara itu ranahnya aggdah makanya di bahasa negara ini di bahasa negara i do bahasanyaああidah di bahasa negara di bahasa negara negara di bahasa negara bagaimana bahasa negara bahasa negara ini dimana boleh orang nyugosan pakai pastor di siangkan dan kita bisa berpengaruh di bawahnya pakai masalah gini nah ini maksudnya pikir itu buat penggunaan penyakitnya meskipun tapi setelah dipelajarkan masing-masing sederhana ada salah satu penyakitnya dan itu dimaksudnya dianggap sebuah penyakitnya orang yang merasakan penyakitnya itu bukan penyakitnya dalam artinya tidak makanya nanti kita akan mengatakan tenaga masing-masing sederhana bahwa dalam bahasa tinggi kita harus dilakukan beberapa perbedaan perbedaan pendapat perbedaan pendapat maksudnya tidak sama dengan perbedaan pendapat dalam akhidat kalau dalam akhidat ini sesuai perasaannya gak bisa memainkan ini dan sekarang ini untuk meluruskan komitan pemimpinan di dua tempat ini terkini kita akan mengatakan ada orang yang suka enggak mau kalau akhidat yang mantugasnya mau kafir-kafernya ya kafir mengatakan kalau kamu kafirnya ada di kafir kalau kamu kafirnya ada di kafir itu harus itu kan seharga Tidak, pada saat yang saya dilaksanakan, ada waktu berpiyakiran Alpuran yang sekarang ini sudah perlu direvisi Karena sudah dilatih, itu yang saya pakai sekarang Maka kalau ada orang yang disi, revisi Nah itu disikap ini akhir-akhir, ini punya berpiyakiran Nah tapi begitu, masukin lagi Begitu kita belum dapat Ada begitu pernah yang belum dapat Yang kita tidak bisa memangkat berikan Kita tidak bisa memangkat berikan sesuatu Tapi, lebih pada pilihan-pilihan Amal yang bergabung di rumah Nah, ini yang bergabung Dibutuh, syarikat, bersebuatan sama dia Amal itu juga dipraktikan Apakah itu nanti pada orang Di siang dari dalam waktu, lupa panggang Pertanyaannya, ini hukumnya apa? Nah itu begini Maksudnya begini Jadi, siap dipakai, siapkan dengan ronokan Lupa Tapi di sini rumah itu, di kolam ronokan Maksudnya, kalau ada yang masih tanya Tapi, tak ada 27 ronokan Misalnya mungkin diundi Orang-orang puasa, ya Kok masih menikmati, tak ada 27 ronokan Misalnya, gimana kalau ada orang Lupa di sini, di kolam ronokan Makan Biasanya, kalau sudah 25 hari 26 hari itu jatuh rumah Kalau di hari ronokan Tidak jadi, tidak bisa terjadi Karena akhir-akhir ada kuasa Tiba-tiba hari ada kuasa Tiba-tiba hari ada kuasa Kan, panas panas Kan, panas panas, setelah Kepulikas di rumah Segera Mungkin sudah begini Dia kuasa Ditutup di sini Nah, bagaimana Bagaimana punya Yang lupa seperti ini Di luasannya Jadi, ini apa dia Atau, ada orang melihat Yang lupa seperti ini Ya, misalnya Kita ini lagi Kuasa Lupa Apanya Dan betul-betul Kita yang melihat Karena kasih Ini perlu makan Dan makan Pas pedes-pedes Kedidikan Kasih 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 Ditunggu Saat selesai makannya Tapi baru Masa Wah Nah Yang dosa Yang dosa Yang dosa Tidak Tidak Yang kuasa Tidak 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 Betul-betul Nah Ini langsung bahasa Viki Amalia Ini diperhatikan Amal Itu bahasa Viki Nah Perhatikan Yang ada definisi Viki Hukum Syarikat Yang Di Ambil Disimbulkan Jadi Hukum Hukum Disimbulkan Itu dalam bahasa Tidak Istiwan Karena Dari Surah Hidu Disimbulkan Dari 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 Kenapa Tuhan mengatakan Tuhan Alam Alam Ya Sakit Kasih Sempur Sempur Dari Dari Menyak Apas Lalu Kadang-kadang Kampung Pasir Kampung Masih Sempur Kemudian In hacernak Dari Itu termasuk Membatalan Kuasa Lalu Bukan Masa Dimasukkan Kalau itu juga karena tidak membatalkan maksudnya Masa menjadi kemampuan berikutnya Maka berat itu gak menjadi kemampuan berasa Karena bukan makannya, bukan krimat Tapi disitu masuk bewe Nah, jika orang berlalu-lalu lebih disuruhkan ke hasen Mengenai kemampuan berasa itu Apakah harus untuk menyebabkan makanan Atau memang masuk ke makanan Atau gabungan dua-duanya katanya yang lama mengatakan, kalau makan emas, makan perak, masukkan ke bulu, patah lebih basah kalau emas bukan makanan, perak-perak makanan kalau perlu masir, makan masir, masukkan ke bulu, patah lebih basah meskipun masir itu bukan makanan nah, dari mana istimewa itu, itu nama tadi ya dari yang boleh diperk istimewa, i-s-t-i-g-b-a-d-a malah, sini kita mengubah loko istimewa itu namanya mengambil disimbulan dari daril menggunakan kata ilah yang ada, lalu disimbulkan, kata pokoknya, boleh atau tidak, ini namanya istimewa dan istimewa seperti ini, ada kata ilah-kata ada ilumnya malaman usul Viki nah, kita belajar dengan Viki supaya berlindung, usul Viki itu ilmu namanya untuk bisa menimbulkan keadaan yang ada sampai pada kesimpulan buku, wajib, sunnah, ubah, makro, dan hal kadang-kadang, kalau orang yang belum pernah belajar usul Viki jadi, cara memahami ilmu namanya beradaan belum tentu, selalu ada jalan kok bisa, ada jelas-jelas dari hadis, kuninya begini kusul Yaw 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 Cukup, arti bahwa mandi di hari Jumat itu wajib bagi semua orang yang sudah balik itu gak pernah wajib nah, atau yang sudah diitilat yang sudah diitilat dan, misalnya berkata kenapa Allah tidak bisa menimbulkan bahwa itu misalnya? pada bagiannya, waktu itu hadisnya punya wajib nah, ternyata ada cara menimbulkannya segera bagi Tuhan, segera bagi Tuhan apabila dikumpulkan semua, baru kemudian disimbulkan dan, segera bagi Tuhan yang ada bahasanya sendiri dia punya namanya usul Viki hadisnya jelas kalau soal-soal kegiatan kalian yang masuk ke masjid, jangan duduk 10 shulat sunat, 2 shulat berapa kenapa pernah masuk ke masjid itu shulat sunat? tahiyatul masjid kok bukan shulat kongsi, tahiyatul masjid nah, itu pekerjaan yang utama nah, itu namanya istimbal nah, itu namanya istimbal nah, itu namanya istimbal maka nanti harus kita kalau kita bahas lagi kok ada bahasa berlindung hadisnya sama, kesimpulannya tidak nah itu namanya istimbal nah, itu namanya istimbal Hadis tentang sholat-sholat itu Itu maksudnya sholat jenazah Tapi jenazahnya tidak ada di tempat Misalnya ini Bukan pada jauh orang sekalian Hati kita akan menawarkan sholat-sholat-sholat itu Untuk musibat yang menyebabkan sholat-sholat itu Itu tsunami Ada sebuah sholat-sholat itu Yang terlibat musibat tsunami Kita semua dijunci Jenazahnya tidak jenazah Nah ada tiga kisah pula Ada yang mengatakan sholat-sholat itu Dengan sholat yang terus-terus Ada yang mengatakan sholat-sholat itu Tidak dilancarkan sama sekali Dan ada yang menegang yang jenazah Tapi hanya untuk orang-orang khusus Yang punya jenazah kisah bagi kuat Tokoh rumah dan yang seperti ini Hadisnya satu Tapi kesimpulannya tiga Dari mana yang berkatnya? Nah itu namanya sedipai Nah itu sebabnya Salah satu manfaat di bahasa PPG itu Kalau di bahasa PPG itu Ya benar Sedatunya orang-orang yang dibajar Lebih terbiasa terlaluan saja Sampai mengatakan sholat-sholat yang dibajar Seperti ini Tidak mengatakan sholat-sholat yang dibajar Tidak Tidak Kemudian Sujud Sampai Tidak Kulau Kalau di bahasa PPG itu Mereka Taat Kepada 3 garis yang sama kalau belajar itu ada apa? kesimpulannya ada yang taruh hatinya sama tapi pada saat ada yang terjujud ini terlalu nah di kalangan perolongan adakah tidak kalau memang sudah ada pendapat sejak dulu dan cuma 2 pendapat yang ada pilihannya cuma 2 makanya kita pilih sama dari 2 pendapat ini dan pendapat ketiga soalnya burung ini pasti salah maksudnya apa? tidak tangan, tidak lutut jadi pas itu turun bukan tangan burung dan bukan lutut turun kepala kepala jadi kalau dia sujud tapi sujudnya tidak pakai burungnya kalau ini canggih sujud tapi depan tangan bukan lutut misalnya kepala berharapnya berharapnya lumayan ada yang berhasil karena lumayan cukup keras di depan maka kepala belakang kalau lutut turun dulu tangan belakangnya menurangi kuturan kalau kuturan gitu dan biasanya keras karena posisinya sudah tidak tapi itu contoh itu namanya istirah dari yang sama hadisnya sama tapi masih berhubungan nanti kita akan masuk kebaca jadi begitu bekap itu membatalkan kuasa ada yang mengatakan membatalkan walidanya sedang tapi dan menyusuri apa yang mengatakan ada yang mengatakan kota ada yang mengatakan fiti ada yang mengatakan berisi dan dirisi ada yang mengatakan mengatakan fiti jadi dua-duanya dan perbedaan yang seperti ini pada saat yang mengatakan fiti tidak secara biasa harus siap meskipun itu bisa peribadi kita harus membatalkan yang paling kuat dari yang kita paham yang kita agak paling istilahnya orang ceng paling kuat mendapat tapi harus juga tidak kuat kalau orang berbeda nah sebabnya ada definisi tadi yang diisi empat apa yang pentingnya dari dadir-dadirnya yang bersifat religi maksudnya dari dadir-dadir bukan dadir suma maka fikir itu aslinya ada dadirnya apa dadirnya yang mengatakan bahwa mengetuk itu tidak dimatalkan kuasa nah ulama Muhammad Fifi membuat pemusaha-pemusaha membantu kita memahami sayang nanti contoh dengan hari ini besok kita lihat contoh menikmati beberapa kaitan-kaitan itu memahami bahasa-bahasa besok contohnya tapi cara memahami pembatu itu seperti apa perumusannya sederhana semua pembatu itu ada dadir-dadir jadi kalau terlihat penyakit apa dadir yang mengatakan itu tidak membuat bagian kuasa justru logika pikirnya logika pikirnya yang benar adalah justru kan tidak ada dadir-dadir kalau tidak ada dadir-dadir semua 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 itu ada dadir-dadir coba kalau masuk ke semua tidak tidak ada dadir yang yang menyebutkan itu sebagai pembatalan pembatalan suara pembatalan kuasa pembatalan haji semuanya masih ada dadir kalau tidak ada dadirnya justru itu menunjukkan bahwa ini bukan termasuk pembatalan kalau kita kira pembatalan pembatalan kuasa yang berkembang di masyarakat keberadaan tentang maksudnya saya dapatkan dalam satu pekerja kemananya di dua tempat di dua tempat masyarakat bahwa ada kasus yang sama kita nyatakan dan terlalu dipahami oleh beberapa orang dengan pemahaman yang sama masyarakat untuk membatalan kuasa saya tapi ketika penanyanya di dua tempat yang berbeda orang yang berbeda tidak ada berbeda berbeda hidup di sebagai masyarakat jadi kalau masyarakat tetapi kita bisa sampai berjalan minum air sampai berjalan menggantuk menggantuk pembatalan yang ketika ada orang menggantuk termasuk pembatalan kuasa masyarakat tetapi menggantuk semakin spesifik membutuhkan semakin spesifik kami katakan termasuk menggantuk di kolam pembatalan kuasa yang menunjukkan pembatalan kuasa karena tidak ada dan kaitannya untuk pembatalan kuasa harus dipahami bahwa sebenarnya yang diperlukan dalam panggur belajar 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 kalau kita bisa membaca bahasa kita punya panggur atau mana membaca bahasa 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 kemudian itu bikin kuasa itu artinya bikin artinya bercakap buku-buku usaha yang bersifat aman kuasa yang yang dari 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 di 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 istihbar, ada yang berbeda, berbeda, berbeda Berarti, pada saat ini bahasa sedikit kuasa Tidak membahas tentang hal-hal yang dihubungan kita Membatalkan kuasa, rusak kuasa Hal-hal yang harus dihubungan kuasa Nah, biasanya bahasanya Di sini, dapat direkasikan macam beberapa hal Ada yang namanya berhubung-hubung kuasa Tidak dihubungan kuasa Kemudian ada yang namanya syarat kuasa Kalau ada yang namanya wajib, kuasa Ada yang namanya sunnah, kuasa Kalau ada yang namanya pembatalkan, kuasa Lingman ini pun ada pada bahasa Jadi, kalau kita mencoba fikir shalat Rumah shalat 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 Wajib shalat Sunnah shalat Bahasa haji, rukun haji Syarat haji Wajib haji Sunnah haji Dan pembantakan shalat 5 yang dihubung ada pada bahasa Nah, kalau kita sudah tahu Karena panyanya Coba lihat teman-teman yang dihubung Sekarang masukkan di aplikasi beberapa Dari Plaster Plaster Masukkan kekunci maklum Promotor Kita akan ketemu beberapa aplikasi Masuk ke beberapa Pada saat dibahas, sistem maklumnya berbeda Ada yang menempatkan bumbu di alas Ada yang menempatkan shalat Seberhukur Shalat itu berhukur Lalu ada lagi yang menempatkan Shalat berhukur Lalu bahasa wajibnya Itu tidak jelas diberi judul Tapi dimasukkan ke bahasa lain Lalu sunnah-sunnah bahasa Yang diempatkan di belakang Pembantakan bahasa yang diempatkan sebelumnya Nah, mau sistem maklumnya Yang diwajibnya dibundukkan Karena kita sudah memahami ini Dalam bahasa yang menempatkan sedikit Kita akan menempatkan dengan kami Sebenarnya ini dibahasan saja Tidak keluar dari Imah Nah, kalau ada yang menempatkan Ada yang menempatkan Ada-ada yang menempatkan Ini maksudnya Sudah-sudah Sudah-sudah Nah, ada yang menempatkan Berita saja Berita saja Misalnya Mengakhirkan Makan sahur Nah, itu Maksud adalah Sunnah Artinya Kalau ada yang menempatkan Salurnya Awal Dia menempatkan Ada yang disahkan Utama Dan dimaksudnya Tapi utama Misalnya Ternyata Kok ga semua Biasanya Makan Jum Sekarang Empat Jum Masih Sulit Menterinya Barang 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 Di siap Masih Masih Malu Masih Jidup Subuh Cuma Lalu Pasir Masih Nah Tadinya Ada yang menempatkan Makan Tidak Masih Lalu Lalu Gimana caranya Sudah mendapatkan Utamaannya Sebelum Makan atau minum, misalnya cuma sedikit Karena salur itu gak ada, harus banyak Tidak, salah besar jadi gak usah sahur, harus banyak Makan-akan-akan sahur ya Jadi, gak senjukan rumah, gak senjukan sahur Ini cuma akan energi dengan hidup ini Jadi, sahur itu gak banyak, energi dengan hidup ini, sahur Terus, minumnya apa? Belum dan Ke film ini Ini sebenernya sudah apa? Setelah kata-kata ayah putih Nabi juga ada yang sesuatu Oh ini enggak, banyak Sebetulnya sahurnya sudah Udah banyak, Nabi sama-sama Ini gak salah, kalau sudah ada yang berhubungan Tidaknya ayah putih Kita sudah ada yang lebih Pompi Energi Apalagi, makin superman Ada minyak ikan Fatibah Semuanya Ini sudah banyak Tapi ini kan sahur itu Harus masih Harus Sempurna Sempurna Nah Jadi, Pak Amin Prodemo ini Yang berhubung di bakas Sehingga nanti kalau ada Kulisan Kulisan Yang tidak keluar dari Dikman Masalah Di tulisan itu Ada yang berkarat Ada yang kurang berkarat Itu biasa Misalnya ada tulisan yang mencapai Jumah 4 Jumah 3 ada membatasi panggung, kemudian sungguh-sungguh ada pembatasan puasanya yang baik-baik dibangas berpikiran hal ini yang ikat-ingat tapi itu biasa, karena tulisan di media sosial itu sering bisa cekannya untuk ikas selanjutnya, jika bicara bikin kuasa, itu bisa dibahas dari dua, dan tidak dibaca pembatasan bikin kuasa, itu bisa dibaca dengan kuasa pertama, membedakannya dengan membedakan bikin dengan kerana-kerana bikin, dengan sistematika bikin jadi mulai dari definisi kuasa, hukum kuasa, dan lebih syarikatnya kuasa syarat kuasa, rukun kuasa, laluan sahabat luar membatasan puasa itu kerana-kerana bikinnya begitu nah ini cara pertama, dan cara pertama sosok ini ada di buku-buku fikir fikirnya apa? Buku fikir mau kuasa, apa dong? biasanya kerana-kerana mau buku-buku berbeda sih, jadi kita bisa bahasanya atau buku fikir yang digabungkan dengan bahasa-bahasa yang lain kalau di luar biasa, mau ditolak luar biasa, bahasa-bahasa yang lain kalau biasanya ada bahasa-bahasa yang lain ini bahasa bikin, dengan pendekatan, di luar biasa ini, sepertirices 4 tahun pertama, ada yang akan pergi loh kerana-kerana seperti ini, mungkin tidak akan terambah difficulty, ini kenal dari buku bukunya juga, biasanya ada di keluarga Terluku dengan cara pertama Tiga-tiga luku yang sangat ringkas Yang di luar luku yang Sedang Dan yang tiga Sangat Luas Lekat pembahasannya Sampai membandingkan Satu matahari dengan Matahari Nah Kalau sudah seperti ini Belajar seperti ini Perlu kenal buku yang bisa dibaca Karena bisa jadi kita belajar seperti ini Kalau yang salah, bukunya juga lebih gini Lebak gini Bukunya bagus Tidak salah Cuma tidak cocok untuk konsumsi Kita ingin mengulang Sama seperti yang kita lakukan Seperti ini Tidak terlalu banyak Tidak bisa dibaca Terlalu banyak Tidak terlalu banyak Bukunya 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 Malu banyak Sekarang Belum ada gigi Masa satuissant Belum punya gigi Sehingga tidak bisa Dan Halannya Digi kerah Mau gigi Sekecil Belum Masih sehingga tidak cocok kalau biba-biba akan nyanyi ya gimana caranya, ada lagi yang dihancurkan tadi ini di luar next slide yang kira-kira cuma dihidupkan tapi pada akhirnya jadi infusif nah ini adalah analogia yang sangat ringkas sederhana yang kedua ada yang sudah mulai bahasan sudah mulai agak luas tetap yang ketiga sangat luas sampai pada bahasanya membalikkan matahari-matahari bahkan betul yang ketiga ada yang mencapai bahasa viki konton kore yang ada bahasanya viki nawasih viki konton kore itu viki membahasakan masalah-masalah arti ini semua bahasanya viki umumnya ketemu dengan bahasanya viki konton kore contohnya kita kan mengkuasa itu sedang mengkuasa kita kira-kira kuasa langsung baru di bidik seperti lain obat untuk hidup penyakit asma itu semuanya itu berada kuasa bahasanya yang sakit gigi merobat kebataan boleh gak merobat gigi disini dengan lama kalau disubtik giginya sepatannya campur gigi itu membatalkan apa yang tambah gigi itu membatalkan seluruh kurusnya ada gigi karena maksudnya ada bahannya ada bahannya maksud mulut itu termasuk mukanya kalau ada di mulut kan kamu bisa jatuh ada di mulut kemudian karena kita sedap kan sedap lalu kita sedap kita sedap dia tak boleh masuk ke tempat nah itu masalah-masalah sekarang ada yang infos ada yang lenda-lenda dimasukkan ke mulut masukkan ke tempat 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 kemudian boleh gak orang menggunakan tempat boleh gak menggunakan tempat 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 supaya bisa kuasa Allah ini supaya bisa kuasa Allah ini lengkap boleh gak minum tempat 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 datang mulut supaya betul-betul bisa terlaksan sampai itu berarti kan datang mulut nah ini masalah itu dan ini masuk kemana-mana masuk kemana-mana ke bahasa fikir ini yang saya dan bahasa kedua fikir itu bisa dibahas sejauh terdekatan buku-buku yang hanya menyebebankan dari biasanya hadis namanya fitih sunnah fitih sunnah jadi menggunakan hadis contohnya misalnya telur 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 tidak ada oleh cuma judul bahas hadis tidak dibagi oleh orang yang luasa kalau berhalangan dan halangan seperti ini maka tidak ada langsung saja buat hadis oke hadis bahasa berikut hadis lalu musafir boleh berbuka waksa ayat 14 14 jadi yang ada rumah akadisi rumah akadisi nah cara pelajaran kedua ini juga tidak bisa jadi cara belajar bikin cuma kalau perlu dengan bimbingan ustadah perlu bimbingan malanya yang bisa bertemu bagaimana menyimpulkan kelima makanya boleh jadi jadi ada kuasa kuasa adalah jadi di jelasin rumpun-rumpun kuasa terbagi jadi misalnya lu lalu niang kuasa itu atau cukup di awal-awal dan niangnya seperti apa mereka kebetulannya kurangnya dicari lebih lama hasil lebih lama di mahan jadi kalau cari kita harus kita harus mengerti kita harus mengerti kita harus mengerti menyimpul menyimpulkan yang dimana ini perlu bimbingan ustadah menggunakan buku yang namanya syarat terperjelasan maka menunjuk syarat syarat ku adalah ada kitab yang namanya sungguh ada ada buku yang memberikan perjelasan ada dua perjelasan ini menggunakan yang terakhir begitu kita sudah mulai masuk ke bahasa bikin masuk ke kuasa perbahasan ini cantukannya bisa di umum lebih luas tapi bisa di tersebut bahasanya lebih khusus kalau kita bisa mempikir kuasa dengan kuasa umumnya bahasanya jatuh lima bahasa dari lima bahasa ini musimu lima proses hasilnya dari sisi pulas jadi lima bahasanya jatuh pertama bahasa kuasa kuasa lalu yang kedua adalah membahasakan sholat tarolih dua bahasa ini porsinya terlihat kuasa hurba kedua porsi ada tentang sholat tarolih yang ketiga yang ketiga iqtikaf dan sebuah terakhir dan yang keempat tentang syarikat fitri yang kelima tentang hidul fitri saya ulang lagi pertama yang kedua tarolih yang ketiga ini iqtikaf karena maksud dalam sepuluh hari terakhir yang keempat tentang syarikat fitri dan hidul fitri nah ini penting semangat sekalian belajar begitu kita paham karena pada saat kita menulis begitu ada ini salah satu bahasa jadi beberapa bahasa kita akan fitri Allah dan itu kalau kita mau memiliki tapi bisa bahasanya fitri puasanya tanpa membahas pertanyaan tarolih mitikam pelitur kota sekalipun asli sejak fitri indul fitri bisa tidak dibahas jadi cukup bahasanya puasanya sesuatu nah yang yang kita fokuskan contoh kita cek bahasa seringkat sedikit adalah bahasa yang terusaha kuasa tarolih dengan tiga bahasa yang lain yang sangat tersebut yang tersebut bisa sampaikan tiga model yang berikas atau pakai panjang lebar yang sesuatu dan motivikan satu dua tiga tiga kita bisa menyediakan dengan durasi yang yang juga sesuatu juga dengan sembar yang hadir yang tersebut kita akan fokuskan pada pokok-pokok bahasa bahasa di bahasa tentang kuasanya parolihnya yang tidak berkumpul ke beberapa manfaat yang ada meskipun pada sisi tajuan itu tidak keluar tadi dari sisi kalimisi itu bisa tetapi akan dikokuskan kepada bahasanya sederikasi semua soalnya lebih sesuai dengan metode yang dikatakan para doang begitu ternyata masih ada 30 menit lagi berdiri waktu disini sebentar ini boleh nyatuh kalau berdiri saya berdiri untuk untuk tidak atau oke ini saya menentang 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 ya selesai selesai berdarah juga berdiri dan berdiri berdarah juga berdiri dengan misalnya ya ya sekarang kita coba masuk ke bahasanya 5 bahasanya jadi bahasanya tadi kan ada 5 porsi 5 ini ini prosesnya berbeda jadi di 5 itu 20% bahasanya inti puasa itu punya porsi mana bisa ya masalah cakupannya berapa yang bisa sejarah 25% atau 37% segini dibanding bahasanya masalah ini indul fitri bahasanya berikan seperti ini porsinya bisa maksimal cuma 10% dari 25% gak banyak bahasa nah bahasa ini puasanya jadi cantik beberapa apa dalam definisi puasa definisi ini saya akan coba bahasanya terlalu terikat dengan pendekatan bikin yang harus menunjukkan setiap bahasa terpisah tetapi dari definisi kita akan masuk ke penjelasan-penjelasannya diperlukan dengan bikin kuasa harus mendefinisikan kuasa itu artinya menahan dan secara bahasa orang-orang mereka seluruh siapa itu artinya menahan mau nahan makan minum nahan berbicara itu namanya sol nah kalau ini harus dibiasakan ini juga bisa dicatat semua bahasa sedikit yang kita pelajari salah satu proses yang harus kita lakukan adalah berpahami dengan dengan makna istilah-istilah yang akan ditemukan atau kalau itu kita lakukan langsung coba di bahasa yang baik karena begini istilah-istilah ini bagiannya tidak di terjemahan bagian seperti misalnya saya kini sekarang kita akan mengenai istilah sholat sholat terjemahan ya 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 begitu kan ya gak itu sepatnya sholat ya ya kalau di artinya lebih penjelasan sholat itu adalah ada diraga ada berjalan ada ada ini dan itu di harapnya misalnya ini definisi sholat begitu kan ketika kita menyebut sholat maksudnya begitu maka pada saat kita menyebut kuasa yang ada yang menyebut pada saat kita menyebut vidya pada saat kita menyebut kotor pada saat kita menyebut istilah-istilah dalam kuasa segera pahami maksudnya dan kalau nanti ada yang tidak dipahami segera dikonsultasikannya supaya jangan salah sebab lebih baik sangat paham tidak 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 lebih baik misalnya ini berdasarkan ijma ijma itu tidak tidak aman tidak tidak ijma maaf ada yang terjadi ya ada yang misalnya memahami ini antara ijma dan ijma jma bahasa itu kan ini dua hal ini bahasa di wilayah yang berbeda ramah yang berbeda cuma berbeda waruhnya yang satu di depan satu lagi itulah waruh i di depan j di depan ijma dan jma sebenarnya dua sahaja tidak ada hubungan dan oleh itu semua istilah yang ada dalam sahabat disini termasuk istilah yang kuasa dimahami ini mungkin kita ingin tahu di diri lalu ada istilah istilah di sejarah diri sok sok itu lalu ada istilah vidya ada istilah kotor ada istilah musafir ada istilah istilah khusus yang biasa dimahami nah puasa itu dimaknai dengan penahanan makan minum dan semua kebutuhan kuasa ada umat di khusus makan minum dan semua kebutuhan kuasa dari sejak terbitnya fajar sol di yang sejak sejak subuh sejak masuk subuh sampai matahari berarti sampai magrib di bagian definisinya disertai dengan niat disertai dengan niat nah ini suatu definisi yang sederhana jadi kuasa itu hanya menahan menahan berarti bahwa orang dengan ibadah ada yang terbentuk yang mengersiapkan dan ada ibadah yang terbentuk tidak mengersiapkan nah ini seperti kita bisa belajar ibadah ibadah berada yang ada yang yang menahan misalnya suatu sengaja menahan suatu berapa tangan diposisikan tegak atau berada sengaja dikerjakan ini namanya ibadah tapi ada ibadah bentuknya sengaja tidak ini jadi kuasa untuk ibadah tidak berbentuk sengaja tidak sengaja menahan nah menahan apa menahan dari ada yang mendefinisikan semua pembatasan ada yang mendefinisikan makan minum hubungan suami istri lalu pembatasan pembatasan ada yang mendefinisikan menahan dari semua pembatasan tapi intinya menahan diri dari semua pembatasan berarti itu bagian penting dari makhluk bahasa nah di definisi yang sebut dijelaskan kapan mulainya ini kita masuk karena ini definisi ini berhubung makanya kita kapan mulainya kuasa akan dimulai sejak terbitnya fungsi atau dimulai dari waktu subuh berarti imsak itu bukan termasuk membantah bukan termasuk batas akhir makanan dan imsak tidak dibantai dengan batas akhir makanan ini artinya kalau sudah imsak belum selesai makannya bisa diselesaikan diteruskan sampai selesai karena badas akhirnya adalah termasuknya waktu suhu kalau ini saat itu kita sudah selesai dan mau siapa tidak tetap boleh karena makan itu bisa di lebih manfaatkan menjadi tanda persiapan tapi jangan memanai sebagai batas akhir makanan minum salu salah satunya membantu bukan ini bisa sebagai sebuah batas akhir batas akhir makanan minum adalah iklan televisi iklan televisi karena persiapan di televisi pada saat siaran ketika salu ngobrol terus dia temennya persiapan di salu kok gampangnya terus begitu mau minum eh sudah minum karena sudah minum salu bagi para pemirsa kita akan mengalami seperti imsang itu sedangkan tidak boleh minumnya nah itu yang termasuk membantu muncul minum salu tentu banyak hal tapi yang jelas batas akhirnya dan disuruh alpator 187 dengan tegas dinyatakan bahwa batas akhir memangkang sahur batas akhir ini minum salu batas akhir ee.. yang memangkang membangkang bataan luasur maang memasuk hubungan suami istri batas akhirnya adalah SUUU batas akhirnya adalah SUUU disuruh alpator 127 Surah 7 Surah 8 ayat yang berdiri adalah Al-Qa'idil Abyadu, Al-Qa'idil Aswati'i dalam Fajr Batas akhirnya kemotifasi Subuh Nah Kadang begini, kadang di beberapa tempat Yang sulit menerima penjelasan Berdekat dengan imjah Disolori Qur'an, solori hati Tidak tetap Susah terima Paling gampang, biasa piknik Piknik yang saya lakukan Umurah di bulan orang utama Nah biar-biar langsung keselesaian Dimana di Masjid Nabi Di Masjid Nabi Pada saat Puasa Allah Ganti kan Di Masjid Nabi Di Masjid Nabi Di Masjid Nabi Apabila kejahatan Ambil kan dekat negara lain Biar melihat suasana Orang-orang di negara lain Misalnya Ambil dia maklumat Lalu lihat suasana Orang-orang di negara lain Biar seluruh di negara lain Nanti begitu timur ternyata, di luar Indonesia ada banyak negara yang tidak menyerang Imsan seperti yang kita Nah itu lebih gampang memahamkan Atau menginginkan orang, berapa dia? Bik-bik tadi mencari bahasa suara asing yang lebih kecil-kecil Lalu tanya, kira-kira ada yang misalnya Ada yang dari timur tengah Lalu tinggal di Nandek Promotor terutama di Jigjah Lalu itu Imsan, pastur itu Tanya, udah, belum Dari jadinya masih Dari jadinya, ini Imsan Mas Imsan lalu Itu memang terasa Padahal dia orang harap Imsan lalu gak salah Malah kita yang menjelaskan Di Al-Masri memang gak ada Kita sempat di Indonesia ada tradisi Misalnya Begini, ayah ya Oh iya, di jadinya masih nyambul Nyambul Oh iya, berkembang lagi ya Dan Menjelaskan Menjelaskan sesuatu Tidak selalu mudah ya Mudah-mudah itu Bisa berkembang lagi Sertanya juga Bisa langsung terima Ya, waduh yang Bapak-bapak Dijaksikan ajadah Kalau dijaksikan Begitu kan Menjenakan ya Liru Sarong Liru Sumanowi Jadi Tidak jadi Tidak jadi Mendapatkan kemahaman Beberapa Nah Mulai dari Terbitnya Liru Sarong Atau Mulai bersubuh Mulai bersubuh Terakhir Mulai bersubuh Apakah ini Bermanfaat di Sumatera Ya Termasuk Empatnya Siangnya Lebih panjang Atau Siangnya Lebih penting Mesir Ada yang Di pengaruh Bulkasm Atau Mesir Mesir Pasang Sehingga Ini Beberapa Orang Kebutan Menahan Liru Sarong Nama Maka Di Orang Yang dikatakan Seperti kekuasanya batang, ada 3 kekuasanya tapi sekarang nya orang kekuasanya batang yang dari kekuasanya adalah dia melakukannya dengan senyajanya makanya kita berlaku orang yang lupa orang makan senyajanya lupa yang senyajanya itu dengan kemauan sendiri dengan kemauan sendiri dan dia dinyamin salahnya tidak dipaksa dan dia tidak berlaku pada saatnya dia makan batang tapi ketika dia makan dan betul-betul berlupa tidak senyajanya apalagi dipaksa orang maka kuasanya kuasa orang tersebut yang dilakukan karena maka kuasa orang tidak berlaku tidak batang dan ini juga maaf berlaku bahasa ini berlaku ke semua batang bukan cuma maaf dan bener dari terlaku terlaku yang maaf yang saya sebutkan karena masalahnya kini meskipun yang luar biasa bagaimana yang sudah berlaku ada yang tanya misalnya jika suami yang memaksa waktu kebukan semua istri disekatnya tapi istri tidak boleh kan jelas tidak boleh diharapkan tapi suami memaksa dari istri tidak boleh ini menunjukkan pertanyaannya karena apakah ada kondisi orang makanya bukan dengan kesempatan tapi dia berlaku waktanya betul saya katakan bukan dengan sengaja waktanya itu dipaksa oleh orang harus memaksa dia berlaku sudah tidak dimaksa dia memberikan ancaman bahkan kemudian ada gerbuan fisik yang akan dialami makanya kecuma pengajuan ini tidak terlaku adanya tidak terlaku 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 di bahasa ini juga ada yang menunjukkan disperkirisasi puasanya orang yang dapat disperkirisasi dalam keringan tidak terlaku ada yang pertama orang sakit disuali kalau seorang yang 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 kebanyakan yang sakit itu jelas lainnya dunia mereka sakit yang di luar sahaja berdiam musadir tidak berkata juga harus berkuasa artinya yang Yang misalkan boleh bergunggang bahasa Dan kalau untuk sukuasa itu tertentu Boleh itu artinya, itu pilihan Nanti masalah, mana yang lebih utama Masalah bahasa umumnya Tapi yang penting bahasanya boleh Atau tidak boleh Yang ketiga Yang ke visualisasi adalah Ibu yang hamil Yang keempat Ibu yang menyusui Ibu yang menyusui Yang kelima Yang kelima Orang yang lemah Lemahnya lemahnya Dan yang keenam Orang yang tua Yang setidak Sangat sempur Dan bisa jadi Ibu yang ikut Atau tidak Ada yang begini Ada yang menurutkan Yang persifisinya Memang Dan yang Tujuk Dipisahkan dengan orang 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 kita inginkan kekasti, kelima, kelima ini ekonisinya, kalau sakit, tapi awal-awal ini masih berpikirkan puasanya, sekarang sakit, tapi masih berpikirkan, besok, 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 besok kalau bikin nomor lima, itu waktisinya betul-betul fisiknya rumah, rumah, dan turun itu gak bisa puas besok juga gak bisa, minggu depan itu gak bisa kenapa fisiknya sangat kembang ini yang berpikirkan sakit, sakit yang dikulatkan orang-orang yang bisa, yang juga sakit yang jika orang tersebut berpuasa, maka sakit itu berpikirkan sakit itu berpikirkan, sakit itu berpikirkan kalau sakit itu berpikirkan, berpikirkan ambil keringan tersebut, supaya segera sembuh, makanya karena kenapa, kalau berpikirkan kalau berpikirkan sakit, dikulatkan orang-orang ini, makanya sakit yang kedua, sakit yang bisa diharapkan kesimpulannya dan sakit yang sulit diharapkan kesimpulannya tentu, kita bicara kalangan ini dari percamanan manusia bukan takdir atau sohantan, atau takdir itu semuanya bisa terjadi tapi kita berpikir hanya di kacamata kesehatan saya terlihat poin, dokter, kira-kira gimana? sulit diharapkan nah itu, dokter lebih mahal yang lebih mahal, kondisi mahal atau tidak dokter lebih mahal nah itu bener-bener bisa mengenali makanya kalau kondisi sakit tadi yang disebut tadi ancuannya kan kalau ada sakit ini orang mau berbuka puas apa yang dijadikan ancuah? siapa yang dijadikan ancuah? kalau sudah tidak disebutkan ancuahnya bisa dua orang pertama dirinya sendiri dan dia kecuali mentah maksudnya begini pada saat sakit ini misalnya sakit umat teman sampai akan tetap kulit demam dan sakit kepala ada tangan kelihatan terus ada privasi semuanya kan sepokoknya dan boleh berbuka konsep kembali dengan kesini yang kesini sepertinya seperti ini berat berat tapi yang kalian lihat mereka harusnya masih berat nah kondisi seperti itu yang paling lama bisa jadi bersama flu dengan flu dua orang yang sama-sama sakit flu tapi yang satu kuat bisa jadi yang satu kuat berasa sepertinya makanya keujungannya bisa diberikan peraturan yang ada yang terlalu tanya untuk dokter konsultasikan makanya kalau tidak terlalu paham kita mengundari dokter teman-teman misalnya kalau kondisi seperti kalau kondisi aman bisa berarti boleh jadi ajuan ketika dokter mengatakan aman masalah tapi terus lalu bisa lalu 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 bisa jadi kita cari keringan anak dia tidak bisa cari yang ringan nah ini yang terkait dengan sakit kemudian yang terlihat musafrit atau sahabat pemergian sahabat yang pemergian yang dimaksud itu adalah pemergian yang yang diistilahkan sahabat orang yang dikatakan musafrit artinya pemergian jauh pemergian itu bukan maksudnya pemergian luar dari rumah tapi pemergian yang tidak makan sahabat pemergian jauh jauh dari tempat kita juga tempat yang jauh atau nah ukurannya memang yang dikatakan orang yang tidak dapat ada yang melakukan pendekatan dengan kuat penekatan 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 sekitar 80 kilometer atau 80-an ada yang mengatakan penekatan penekatan nya pedagian dari murus atau pergiasanan masyarakat di daerah tersebut Di waktu tertentu, maka ini membuat perjalanan 68 km sudah dimasukkan oleh sahabat Yang dimasukkan sahabat Tetapi, angka ini untuk membuat, kita punya panggilan Artinya, 80-an itu, sekitigit atau naik Kalau ada sekitigit itu, itu bisa dimanggul Nah, ini namanya sahabat, berdiam Dan sahabat yang menjadi keringkanan untuk berguna kuasa tidak harus dalam kondisi berat Tidak harus dalam kondisi sulit, baru boleh berguna Kondisi yang ingat, seperti yang kita ceritakan Berangkat dari rumah, di bandara, naik taksi Terus jangkuh, berasih Sampai di bandara, masuk ruangan, berasih floor, turunnya Kursinya juga cukup Nah, ini sama Ruangannya berasih, bersih, kursinya cukup Dan jalanannya enak Misalnya, perubatan yang tiga jam Sampai di lokasi, dicubut Pakai kendaraan lagi Perjalanannya enak Tetap boleh terbuka kuasa Tidak harus kondisinya berat Ini naik Aku takut dulu Kalau kalian ekonomi Yang sekarang sudah bagus ya Yang dulu kan, pokoknya masuk kebutan Sekarang cepat, dan wang Lalu di luar keadaan asasnya Yang ketiga, ada sebagian Yang datang tempat dulu Terpaksa terus Berdiri, terdiri di Jalan Tempat ini Perjuangan berseluruh Lepan Sumpi Dan seterusnya Ini juga sudah bisa Berseluruh bangsa Tapi ini Berseluruh bangsa Berseluruh bangsa Jadi tidak harus berdua-berdua bangsa Yang minggu pun Selalu Sampai berseluruh bangsa Berseluruh bangsa Berseluruh bangsa Ini yang ditanggungkan Berseluruh bangsa Nah Sebagian itu Membedakan Sampai Tiga jenis Sampai 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 Tetapi Sampai 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 Ketaatan Misalnya Berlain Hukum Leta At Atau Sampai Berangkatan ke Jogja, ke Jakarta mulakan mulakan berbuat buah bisnis di barang di barang di barang untuk dijual di Jogja ini namanya untuk aktivitas yang berubah atau perangkat Jogja di Jakarta konser pas musik metalia nah jadi sakam orang itu di Jakarta burung itu itu untuk menghadiri bukan menghadiri bukan menghadiri penghajian bukan menghadiri sekitar bukan menghadiri dari masyarakat nah seperti itu mengatakan masyarakat yang tidak boleh juasnya nah kalau cerita ketiga menurutnya ketat yang berlalu memboleh membolehkan masyarakat yang masyarakat seperti itu karena ini hasilnya maka kewajiban mengkotoknya hari ini hitungannya hari ini maksudnya begini contohnya misalnya ini adalah ketika pagi kuasa ini siang sore jam 5 lewat 10 menit 5 10 menit datang tinggal dikit tiga cuma beberapa menit mungkin kita 25 menit 3 30 menit lagi lalu kita melihat maka kalau kalian balikan ya misalnya puasa hari itu batal tidak bisa diteruskan karena ini termasuk sebetul pembatalan puasa dan orang yang bisa puasa sama sesuatu adalah nah apa yang boleh berarti punya kewajiban memkotok puasa hari kamu di hari yang lain di hari di hari menurut saya kuasa dan kuasa ini bukan 32 menit kan dulu cuma 3 30 menit jadi kuasanya selalu jam 5 5 menit terus kuasa jam 5 juga itu 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 kuasanya dari suhu sampai waktu menurut saya 10 hari sepuluh 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 nah itu kayaknya yang dalam kebutuhan 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 semua sepuluh semua memang semua Biasanya ada yang masih ada soal Soal sudah memotongkan Pas belokan terakhir Sudah menyusun, pas baru duduk Baru tidak berhati-hati Menutup Kembali menutup Kembali menutup Tiga-tiga Sudah ada yang tinggal Setelah yang tinggal Sudah boleh menutup Dan nyaman Maka berhati-hati Setelah itu, kembali-kembali Mulanya apa? Bukan cukup, cuma Minta sebuahnya Mulanya dari kembali sampai kembali Empat Jadi mengkotok Mengkotok itu sebuahnya Karena kelimaannya mengkotok Mengkotok di hari-hari Berarti salah satu Tidak ada istilah mengkotok Setengahnya Tidak ada istilah mengkotok Kotok itu Satu hari Meskipun Bataannya cuma Seperti sepuluh hari Tapi sepuluh hari Seperti 24 hari Baca-baca sepas tengah jam Baca-baca Dan mengkotoknya tetap Satu hari Jadi musafir Dan orang yang sakit Baca-baca sepuluh Baca-baca sepuluh Satu hari Penuh Kalau dua hari Tiga hari Berapa hari Tiga hari Tiga hari Kalau beragum Lupa 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 Maka Yang paling aman Kita menggunakan Angka yang tidak Gedeh Tidak ada Angka aman Untuk Menunaikan Kewajiban Terup meja Tiga hari 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 Ini lebih baik Kita jaga empat Karena Kita merasa Pertempat Cant couple jeder Tiga-tiga Tiga hari Dan Kita juga r very Tempat History kewajiban kita terjaga dan ini dua sakit dan musabit di sementara itu mudah-mudahan pada kesempatan bisa juga bisa masukkan dan kita uangkan ini ada bahan yang bisa dibantu dari awan yang sesuai daripada jadi bahan ini untuk memanami bahasa ini untuk tertulis berguna dan penjelasan demikian setelah itu kita sama berharap kepada orang-orang sekalian yang dikajian ini untuk sepertama sekalian yang tadi di awal untuk penyelitian untuk menuruskan niat yang kedua kita sudah mulai berlari di bahasa-bahasa apapun bikin apapun bikin kuasa membutuhkan siapa untuk memahami beberapa bahasa dengan cabang-cabang yang perlu keseriusan sepertinya dua, tiga, 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 tiga kita perlu siap dengan suasana itu dan kita juga perlu sabar karena sebenarnya itu bagi cabangnya cabang-cabang itu kadang-kadang bisa jadi mau sampai cabangnya bagi cabangnya yang cukup terbaru setentas karena bisa jadi kita memasuki sampai semuanya yang tidak berhubungan cuma setiap yang sederhana dan akhir kita 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 Tapi itu yang dikasihnya membantu kita untuk menjawab materi dengan yang membaik dan biasanya belajar memahami Memahami dengan begitu lebih banyak dalam pemahaman dan perlu tetap selamakan ke dalam pemahaman setelah kita berlaki dengan beberapa delikat siap Kemudian memahami